Intro Ana dan teman-teman mengadakan penggalangan dana sosial Untuk Jumat berkah, bentuk makanan yang dikemas Yang akan diadakan setiap pekannya Dibagikan kepada jamaah solat Jumat, anak yatim, janda, tetangga sekitar Dan para du'afa Apakah kegiatan rutin yang diadakan ini Adalah perbuatan bid'ah ustad Dilihat, dilihat Dilihat aplikasi lapangan Kalau aplikasi lapangannya benar Maka dia perbuatan baik Kalau aplikasi di lapangannya salah Maka itu perbuatan buruk Bahkan ini perbuatan buruk yang sangat buruk Wajar untuk ditegur keras Mana yang baik? Yang baik adalah Anda benar-benar ngumpulkan donasi Benar-benar bentuk makanan Benar-benarkan bagi Orang berjuang dengan hartanya Anda berjuang dengan tenaganya Hasilnya dinikmati oleh kaum muslimin Selesai solat Jumat Dinikmati oleh kaum muslimin Yang fakir, tu'afa, miskin Seperti yang Anda katakan Saudaramu infak Anda yang mengelola penyalurannya Dan Anda benar-benar berjuang pakai tenaga Tak ambil untung Berarti Anda adalah wakil dari orang yang nyumbang Minta disalurkan Betul tidak? Berarti Anda berjuang juga Sebagaimana mereka berjuang dengan harta Anda juga berjuang dengan tenaga dan waktu Dan ketika Anda menyalurkan infak orang dengan cara seperti itu Anda juga dapat pahala sebanyak infak orang itu Jadi Anda tidak punya uang Tapi Anda punya cara seperti ini Untuk punya infak yang sama dengan infak mereka Itulah hebatnya agama Islam Ini ketika amal itu apa? Baik Lihat amal buruknya Antum Kumpulkan donasi Antum jual Peduli fakir miskin Antum jual Peduli orang-orang yang kurang makanan Kaum tu'afa Janda Anak yatim Itu yang antum jual Allah tahu Niat antum jual makanan Supaya dagangan antum laris Karena antum pedagang makanan itu Maka antum bersemangat Ajak sana ajak sini Peduli yatim Peduli miskin Peduli janda Peduli du'afa Namun Allah tahu Kamu itu berbisnis Dengan label-lebel agamis Dan kebetulan Anda bergamis Belum lama ini saya ditanya Ustadz Saya kumpulkan donasi Untuk bagi-bagi makanan Setelah saya kumpulkan donasi itu Yayasan Membelinya dari saya Saya ambil keuntungan Rp2.000 Jadi Saya kumpulkan donasi Saya jual ke Setelah dapat donasi itu Saya jual ke Yayasan Biar Yayasan yang bagi-bagi Namun saya ambil untung Rp2.000 Per Per paket Inilah dia yang saya katakan tadi Anda ternyata berbisnis Bukan berjuang Ikankan kalau berani Anda selamat Contoh Saya pedagang makanan Yang saya dagang ini 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 Satu paket Rp13.000 Siapa diantara antum Yang ingin membeli Silahkan beli Harganya segini Kalau antum minta Anda salurkan Anda salurkan Buat jelas-jelas Anda keluar dari yang namanya Bermain Dari dalam Karena bermain Dari dalam itu Ada ciri-ciri dosa Sehingga Orang yang mau beli dagangan Anda Tahu Anda pedagang Bukan orang yang ngumpulkan donasi Paham tak? Sehingga orang itu datang Kepada Anda Benar-benar ingin beli dagangan dirimu Saya tahu kamu dagang ini Kamu dagang ini Saya beli Tolong bagikan Itu beda lagi Faham tak? Beda enggak dengan yang tadi? Yang tadi orang enggak tahu dia pedagang Yang ada donasi Jumat berkah Ternyata Yang dijual Peduli fakir miskin Peduli anak yatim Peduli orang-orang du'afa Ternyata isinya Peduli dompet saya Allah maha tahu Allah maha melihat Allah enggak tidur Allah enggak ngantuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton